Dari tanah laut kita ke Tanah Bumbu, seluruh camat dan para kepala desa di Tanah Bumbu diminta ciptakan hubungan harmonis melalui koordinasi terpadu, agar persoalan yang ada di desa bisa diselesaikan secara maksimal. Menurut Bupati Zerullah Azhar, selama ini komunikasi antara keduanya masih dinilai belum intens. Melalui rapat koordinasi dengan seluruh camat dan sejumlah kepala SKPD terkait, di kantor Bupati Tanah Bumbu di Gunung Tinggi Batu Licin selasa kemarin, Bupati Zerullah Azhar menginstruksikan pihak kecamatan lebih intens melakukan komunikasi dengan desa, agar koordinasi berjalan baik. Menurut Bupati, selama ini masih ada komunikasi camat dan kepala desa yang belum tercipta secara intens, sehingga dikhawatirkan menghambat percepatan pembangunan dan penyelesaian beragam persoalan di desa. ZA berjanji mulai pekan depan akan terjun ke desa-desa mengawal koordinasi terpadu tersebut. Terjadi sebuah suasana komunikasi, di mana mereka menghormati, menghargai seluruh camat. Tentu kepada kita semua ya, dan ini memang dituntut oleh kewajiban dari sebuah pekerjaan sebagai seorang pegawai. Ada jenjang gitu ya. Harapan kami camat melakukan inovasi juga terus-menerus dalam rangka membina desanya. Menurutnya, koordinasi kecamatan dan desa selama penerapan PPKM level 4 di Tanah Bumbu diakui pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa. Namun pihaknya akan menindaklanjuti instruksi kepala daerah untuk meneruskan komunikasi yang sempat terputus. Tugas camat itu berkewajiban melakukan pembinaan, supervisi, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap desa. Jadi suatu hal kewajiban bagi camat untuk selalu mengembangkan hubungan komunikasi. Dalam rakor ini, Zayrullah juga mengingatkan camat untuk mendesak perusahaan agar tidak memberikan cuti kepada karyawan selama PPKM level 4 diterapkan. Ia juga berharap korporasi berperan dalam memerangi penyebaran virus corona di lingkungannya. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Aynis melaporkan.